Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami kelompok 10 BDT yang terdiri dari 3 anggota yaitu saya sendiri Muhammad Raiha Nasbullah Lalu ada Fina Sabrina dan Vincentius Saputra Jemahan Dari kelas TAP, RP20A akan menjelaskan cara replikasi database master tools lab menggunakan virtual box Selanjutnya kita setting dulu yang di virtual box yang menjadi slabnya Kita masuk ke sini dulu Pilih menu setting Lalu pilih network Nah di sini adapter 1 kita centang yang ini ya Terus ininya host only adapter Name nya kita isi seperti ini virtual box host only ethernet adapter Terus advanced nya kita seperti ini ya Ini kita allow all Terus kita oke Box Hal pertama yang kita siapkan dulu yaitu sistem operasi virtual nya Buat di slab Kayak gini Ini menggunakan Windows 7 dan master menggunakan Windows 10 di komputer itu sendiri Langkah pertama kita matikan dulu firewall nya yang ada di master Dari disini Dari disini Firewall And network protection Pilih yang ini Kemudian kita matikan dulu domain network nya Ini juga sama Kita matikan semuanya Public network kita matikan juga Oke Kemudian yang di slab Yang menjadi slab di virtual box sama kita matikan dulu Firewall nya Pilih yang ini Klik kanan Pilih open network and sharing center Lalu pilih Windows firewall Kemudian pilih Kemudian pilih Pilih Turn Windows firewall on or off Kita matikan dulu Pilih yang ini Langsung kita oke Oke udah dimatiin firewall nya Kita close aja Lalu kita setting IP master nya Klik disini Klik kanan Pilih open network and internet setting Pilih header net Pilih change adapter option Lalu kita pilih yang ini Virtual box post only network Klik kanan Klik kanan Pilih properties Pilih TCP 4 Pilih properties Nah kita isikan IP address nya seperti ini 192.168.10.10 Dengan subnet mask nya 255.255.255.0 Kemudian kita oke Lalu close Lalu close Kita close aja Kemudian kita setting yang di virtual box sebagai slide Caranya sama Kita klik disini Klik kanan Pilih open network and sharing center Lalu pilih change adapter setting Pilih local area net connection Klik kanan Pilih properties Kemudian kita pilih TCP 4 yang ini Lanjut Pilih properties Kemudian isikan IP address nya 192.168.10.20 Kemudian yang di Devaluate gateway nya Kita isikan IP yang tadi di master 192.168.10.10 Ini kita kosongkan Kemudian kita pilih ok Kita close Selanjutnya kita setelah konfigurasi IP selesai Kita coba ping dari master ke slab dan slab ke master Kita buka cmd Oke pilih yang ini Comment prompt Kita ping Itu yang slab Ping 192.168.10.20 Oke hasilnya Sudah reply 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 begini Prompt Jadi kalau Tandanya begini Berarti Sudah saling terkoneksi Satu sama lain Atau sudah saling terhubung Kemudian kita Coba Tes ping dari slab ke yang master Caranya sama Kita cari Kita masuk ke cmd Nah disini kita Ping Ke komputer master Ping 192.168.10.10 Nah hasilnya Berhasil Sudah reply Oke Nah untuk Eee Examnya Kita pastiin Versinya Harus sama ya Seperti ini yang di master Kita coba lihat Kita coba lihat Yang di slab Yang di virtual box ini Oke versinya sama ya Selanjutnya kita buka Exam PP nya yang ada di Computer Master Pada bagian mysql Pilih config Lalu pilih my.genic Kemudian kita cari yang login Nah yang ini Ini tadinya ada pagar di depan sini Kemudian kita hapus Setelah itu kita save Kemudian kita close Kemudian kita jalankan Examnya Start apatnya sama mysql Oke Terus kita masuk ke cmd Kemudian kita ketikan query seperti ini Cd Cd Spasi C Titik 2 Keris miring Enter Kemudian Cd Cd Exam 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 Pepe Unscore Nail Peris miring Mysql Peris miring Mysql Bin kemudian enter lalu mysql spasi strip u root enter nah kemudian kita masukkan query seperti ini green replication replication slip on bintang titik bintang to tanda petik 1 admin tanda petik 1 lagi add tanda kutip lagi kemudian percent tanda kutip 1 lagi spasi identified by tanda kutip 1 lagi admin tanda kutip 1 titik koma lalu enter oke query ok berarti sudah berhasil kemudian kita ketikkan seperti ini plus privilege 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 titik koma enter oke kemudian kita ketikan lagi plus tab table with with print look titik koma enter kemudian kemudian kita ketikan query seperti ini show master status titik koma enter nah pada bagian file dan posisi position ini kita akan isikan pada yang di slab harus kita ingat ya yang ini kemudian kita unlock unlock tables tables titik koma enter oke kemudian kita lanjut ke yang slab ke dp-toolbox yang ini pertama kita buka semnya terlebih dahulu kemudian pada bagian mysql pilih config lalu pilih my.gini kemudian kita cari yang logbin nah yang ini yang tadinya gak ada pagar kita kasih pagar disini oh maaf kita hapus yang bagian ini yang pagarnya kita hapus kemudian kita cari yang server 1 server id 1 nah yang ini kita tambahkan pagar di depannya kemudian kita cari yang server id 2 nah yang ini kita hapus pagarnya oke kemudian kita save lalu kita close lalu kita close kemudian kita jalankan exam pp nya kita start apache sama mysql oke oke kemudian kita masuk ke cmd kita cari cmd nah yang ini terus kita masukkan query seperti ini cd cd kemudian cd xampepet slash mysql slash bin lalu enter kemudian kita ketikan mysql strip o root lalu kita enter kemudian kita kita ketikan seperti ini stop spasi slide titik koma enter kemudian change master to master underscore host sama dengan sama dengan tanda petik 1 kita masukkan ip master 192 titik 168 titik 10 titik 10 tanda petik 1 lagi koma enter kemudian master underscore user sama dengan tanda petik 1 admin tanda petik 1 lagi koma enter koma kemudian master master underscore password sama dengan tanda petik 1 lagi admin tanda petik 1 lagi koma 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 enter koma kemudian master underscore load underscore file sama dengan tanda petik 1 nah disini kita isikan yang di master ini yang mysql yang ini mysql 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 stripbin stripbin titik kosong 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 satu kosong kemudian kita ketip satu lagi koma enter terus master underscore flow underscore kos sama dengan ini juga sama kita isikan yang ini posisi 651 651 titik koma enter kemudian kita show slab status slash gi kemudian enter nah pada bagian ini slip ao running dan slip sql running masih kondisinya masih no dan no ya keduanya caranya kita restart dulu hexampp kita stop kita stop dulu kita baca sama hsql terus kita start kembali oke oke kalau udah kita masuk lagi ke cmd kita ketikan lagi yang tadi show master status slash gi oh maaf salah show slab so slab status s-g enter nah pada bagian slip ior running dan slip sql running sudah menjadi yes semuanya dan keduanya sudah yes berarti sudah berhasil kemudian kita akan coba buat fragmentasi database oke langkah selanjutnya kita buat database yang PC master caranya kita buka examnya yang di master pilih admin nah disini saya udah punya database nya ya bagaimana cara buat database kayak gini disini saya gunakan fragmentasi database ya ada campuran horizontal sama vertical cara buat database nya kita tinggal pilih saja ini hanya sekedar contoh pilih del lalu ketikan disini nama database nya misalkan perpustakaan perpustakaan underscore score perpustakaan saja lalu kita pilih create nah disini udah terbuat seperti ini lalu didalannya kita misalkan mau buat data 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 peminjaman data peminjaman buku misalkan kolomnya kita atur pada 4 terus langsung pilih yang go nah disini pisahkan yang kolom pertama ada id 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 mahasiswa id 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 anggota terus ada nama nama underscore anggota nah disini id underscore anggota kita tipe datanya integer kemudian values nya kita kasih 20 nama anggota kita kasih parcour tipe datanya untuk values nya kita kasih 30 terus ada alamat disini alamat kita pakai parcour ininya 30 values nya terus ada nomor handphone tipe datanya integer terus values nya kita kasih 30 aja ini hanya sekedar contoh terus kita pilih save nah disini udah jadi ya seperti ini terus cara nambahin datanya gimana yang kita buat yang isi di tabelnya gitu kita pilih insert kita tambahin datanya misalkan id nya 001 nambah anggota misalkan saya sendiri kuihan alamat majalengka nomor handphone kita ini hanya contoh ya misalkan segini terus kita pilih go oh bentar misalkan nomor handphone nya seperti ini ya buat contoh aja 001 3 nah terus untuk kita lihat ada di tabelnya atau enggak ini udah terintegrasi ya nah kita pilih yang browser disini nah maka akan tampil disini pada datanya id anggota 1 roihan alamat majalengka nomor ephone sekian nah untuk yang ini juga yang udah jadi ya fragmentasi caranya caranya juga sama seperti tadi berhubung untuk mempercepat waktu karena kalau di record seperti dari awal sampai akhir itu waktunya akan lama kemudian kemudian coba kita lihat yang di PC yang slab apakah sudah terintegrasi atau sudah terkoneksi caranya kita masuk ke komputer slab yang di virtualbox terus pada mysql kita pilih admin nah disini yang perpustakaan nah ini sudah ada ya yang di komputer slab yang di virtualbox nah ada perpustakaan sekolah tinggi teknologi bandung seperti yang di master berarti master to slab antara si PC master dan slab sudah berhasil terkoneksi satu sama lain si slab ini tugasnya hanya membackup data ya nah untuk isinya yang sudah saya buat database nya fragmentasi database nya kita coba lihat yang ini perpustakaan sekolah tinggi teknologi bandung nah disini ada fragmentasi campuran relasi 1A coba kita lihat nah di fragmentasi campuran relasi 1A ini yaitu yang kesamaannya yang tempat underscore terbit yaitu di Yogyakarta nah untuk yang relasi 1B coba kita lihat nah ini yang tempat terbitnya di Bandung kemudian yang relasi 1C ini tempat terbitnya di Jakarta nah untuk fragmentasi horizontal yang ini relasi 1A itu juga sama yang pertama yaitu tempat terbitnya di Yogyakarta kemudian yang relasi 1B yang fragmentasi horizontal tempat terbitnya di Bandung jadi yang bedakannya hanya tepat underscore terbit untuk relasi satunya ya kemudian yang relasi 1C nah ini di Jakarta tempat underscore terbitnya kemudian lanjut ke fragmentasi vertikal nah disini ada penambahan ini tuple ID yang berurutan dari tergantung jumlah database berhubung ada 7 data jadi hanya 1 sampai 7 saja kemudian yang fragmentasi vertikal relasi 1 nah seperti ini jadi yang ada yang ditiadakan dari beberapa kolom oke seperti ini isinya kemudian yang relasi kedua dari fragmentasi vertikal nah seperti ini kemudian coba kita lihat yang menjadi komputer slab kita masuk ke virtualbox nah ini yang menjadi slab kita coba buka exam klik admin nah disini yang perpustakaan pilih yang ikon tambah pilih yang ini perpustakaan sekolah dunia teknologi badung nah hasilnya sama seperti yang di master berarti master to slab 100% sudah berhasil ini ini yang data penerbit terus fragmentasi campuran relasi 1A seperti ini seperti yang di master dengan relasi 1B seperti ini terus fragmentasi campuran relasi 1C juga sama seperti yang di master horizontal seperti ini horizontal relasi 1B juga sama seperti yang di master nah jadi untuk yang coba kita lihat fragmentasi vertikal oke berarti sudah sama ya antara yang di slab sama di master oke mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi 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 selamat